Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jamal official vlog kali ini. Saya ada edisi yang spesial ya teman-teman. Bukan edisi yang seperti biasa saya bawakan harian. Vlog-vlog harian kali ini. Saya akan mengupas tuntas sejarah Karawang. Bagaimana Karawang berdiri. Bagaimana luasnya dahulu Karawang. Sampai Karawang sekarang berdiri. Nanti ada beberapa narasumber yang akan mengupas edisi kali ini tentang sejarah Karawang. Karawang saat ini sudah berusia 389 tahun. Kita akan kupas. Seperti apa sih sejarahnya? Mulai dari pertama sampai dengan saat ini Karawang berdiri. Simak videonya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang melintasi ini. Ini jalan yang pas untuk kita napaktilas, jadi tidak menggunakan jalan tol. Jadi kita jalan, benar-benar jalan yang dulu satu-satunya akses ini, menuju ke arah Caryu. Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar, aman. Kita melewati juga sungai, ini sungai Cibet yang barusan kita lewati. Jadi terasa banget ini, terasa nuansa napaktilasnya untuk naik turun ya. Padahal ini belum di gunung ini, tapi serasa naik gunung. Turun naik, turun naik. Tapi ini emang sebenarnya sudah masuk gunung ya? Kaki, ini kaki gunung. Kaki gunung, kaki gunung. Ya, kita lihat di sekeliling ini banyak sekali ya, tambang-tambang kapur. Kapur, bukan kapur. Kalau itu India itu, kapur. Gitu lah, tebalik. Ya, ini sungai Cibet, kita lintasi. Ini suasananya asri ya, karena emang seperti ini dipertahankan. Oke, teman-teman, nanti kita lihat seperti apa perjalanan ke depannya. Ini masih kurang lebih, kalau saat ini kita masih ada di, di mana ini, Kang? Daerah Pangkalan. Pangkalan ya, ini daerah Pangkalan. Berarti ya kurang lebihnya antara satu jam lagi ya, tiba. Satu jam lagi kita bisa tiba di Caryu. Nanti ada perbatasan yang memisahkan antara Karawang dengan Caryu. Ada sebuah sungai nanti ya. Nanti kita lihat di sana, seperti apa penampakan. Oke, teman-teman, see you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, ini ke Caryu ya? Iya. Satu-satunya jembatan sungainya apa nih, Pak? Ini Cigentis. Oh, Cigentis. Oh, ini sungai Cigentis. Iya, nanti ada satu jembatan lagi perbatasan tentang Caryu-Karawang. Caryu-Karawang? Jembatan Cibet. Oh, jembatan Cibet. Oh, Cibet, Cigentis. Iya, iya. Jadi dua jembatan. Berarti ada dua jembatan ya? Iya. Iya, teman-teman. Ini ada dua jembatan. Nanti ketemu lagi di sana. Itu namanya jembatan Cibet ya. Setelah ini ada berapa radius jauhnya, Pak? Dua kiloan ya. Iya. Dua kiloan ternyata. Nanti kita ketemu lagi jembatan ya. Alhamdulillah. Ini masih masuk Kerawang? Iya, Kerawang. Masuk-masuk Kerawang. Betul. Jadi di sana ya. Jadi di sana satu lagi ya. Makasih ya, Pak. Atau Nuhun. Masuk kecamatan mana ini, Pak? Kecamatan Pangkalan. Pangkalan. Masih Pangkalan. Jadi desanya apa? Desanya Kertasari. Kertasari. Desa Kertasari, Kecamatan Pangkalan. Pangkalan. Kerawang. Kabupaten Kerawang. Ini napak tilas ya. Jadi kita turun dulu. Kita untuk mengetahui batas-batasannya seperti apa. Dan kebetulan dengan Bapak siapa? Bapak Amaman ya. Bapak Amaman dari daerah sini ya. Daerah Pangkalan sini. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya menuju ke arah sana. Atau Nuhun, Pak. Jadi yang itu. Yang di sana, Cibet. Ini Cigetis ya? Iya. Tadi apa? Ya, Cigetis tadi ya? Ini Cigetis. Jadi nanti Cibet ada satu lagi. Nah, itu. Yang itu. Jadi ternyata ada dua jembatan. Jembatan di wilayah Kerawang. Sama jembatan di wilayah perbatasan. Perbatasan. Berarti ini masih masuk Kerawang. Masuk-masuk Kerawang. Belum sampai. Iya. Belum sampai juga. Oke, teman-teman. Kita masuk mobil. Jadi ini. Nah, ini kita perjalanan. Perjalanan menuju jembatan yang tadi disebutkan ya oleh warga tadi. Bahwa kita akan ketemu lagi jembatan. Cibet. Ada batin pemisah ya, Ki ya? Iya. Pemisah antara Kerawang dengan... Caryu Bogor. Ya, kita sudah sampai ya. Kita sudah sampai di jembatan penghubung antara Kerawang dengan Caryu. Teman-teman, selamat jalan. Kabupaten Kerawang. Jadi ini perbatasan. Kerawang dengan Caryu. Jadi sebelah sana sudah masuk Caryu, Ki ya? Iya, Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, ya. Gimana ini ceritanya? Saat itu berdirinya di... Pada masa itu. Jadi kan pada waktu Mataram menyerang Belanda, yang kedua kali tetap kalah. Iya. Kemudian dibuatlah kebupaten Kerawang oleh Sultan Agung. Iya. Yaitu yang tadi disebut pelat kandang sapi gede. Pelat kuningan kandang sapi. Pelat kuningan kandang sapi. Pelat kuningan itu sebenarnya bukan pelatnya dari kuningan ya? Bukan. Bukan bentuknya kuningan sapi. Nama saja. Nama saja. Ada di sana pada tahun 1633. Maka dibatasi lah di sini, titik paling selatan Kerawang. Kerawang. Titik paling selatan Kerawang itu di sini ya? Sini. Cibet sini. Jadi teman-teman, semua bahwa ini adalah titik paling selatan daerah Kerawang. Makanya ini dibatasi oleh sungai ya? Jadi dibelah oleh sungai dan ini ada jembatan yang tadi teman-teman lihat. Inilah batas antara ini Kerawang, kita tempat repijak. Nanti di sana sudah masuk Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Itu segaranya teman-teman? Kapan itu menjadi Kabupaten Bogor? Ya itu tahun 1950. Semua tahun itu? 1950. Juga ratus berum. 1950 baru dipecah. Itu masuk Bekasi. Ini masuk Kerawang. Lalu kemudian sampai Purwakarta. Jatiluhur itu yang saya sebutkan. Terus Purwakarta sampai berbatasan dengan Sumedang. Itulah wilayah Kerawang. Wilayah Kerawang ya. Jadi paling timur itu Ciasem, Subang. Paling barat, Caryu. Nah itu ya, itu sekilas. Nanti kita akan kumpas ya. Kumpas seperti apa gitu kan. Sejarahnya dengan satu lagi narasumber ya. Nanti ada satu lagi narasumber. Oke, teman-teman kita coba jalan ya. Coba jalan ke jembatan itu. Terima kasih telah menonton. Kita mau memasuki, mau memasuki ya wilayah perbatasan Bogor. Nah ini jembatannya. Berarti ini pas ada di tengah perbatasan antara Karawang dengan Bogor. Dengan Caryu. Maksudnya Caryu itu Kabupaten Bogor. Selamat datang di Kabupaten Karawang ini ya. Kalau tadinya selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat datang. Oke, kita jalan teman-teman. Nah, ini atas biaya Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Karawang. Oh, ini biayanya rembukan ya? Rembukan. Rembukan antara Bogor dengan Karawang. Jadi ini biaya jembatan dua kabupaten? Dua kabupaten. Dua kabupaten, teman-teman. Seperti Tanyumpura. Tanyumpura kan Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Jadi dulu, batas-batas negara itu banyak ditentukan oleh batas sungai. Oh, oleh batas sungai ya? Batas sungai. Sehingga pembentukan Kabupaten juga, jadi batas sungai juga mengikut dia. Oh, iya, iya. Ini sungai-sungai apa tadi itu ya? Cibet. Cibet. Ini sungai Cibet, teman-teman. Iya, agak naik di airnya juga. Nah, dulu waktu kami ke sini, ini kemarau, bisa jalan. Oh, bisa jalan. Oh, jadi waktu kalau misalnya kemarau atau sedang surut, jadi bisa dilintasi jalan ya? Bisa dilintasi jalan. Jadi tidak melalui jembatan seperti ini ya? Seperti yang tadi. Yang di mana? Cigentis? Cigentis. Cama. Dulu saya tidak merasa di situ ada jembatan. Makanya biasa saja jalan-jalan. Biasanya jalan. Makanya kan tertujunya karena jembatan ini saja tadi, kan? Ah, iya. Sebab ini memotong arus. Kalau orang pangkalan naik-naik sedikit. Orang pangkalan mau ke Bogor, itu kan harus ke Rawang. Iya. Iya. Kerawang baru ke Bogor. Begitu juga orang cariuk, dia harus ke Bekasi, baru ke Tantalan, ke Rawang. Jadi ini jalan pintas. Kebetulan sesuai dengan sejarah. Teman-teman, ini sejarah sekali ya. Jadi inilah pemisah antara Karawang dengan Caryu. Caryu. Ya, luar biasa sekali. Jaman bahula. Ya, seperti ini ya. Ini jembatan tahun berapa ya kira-kira ya? 90-an. 90-an. 1990-an ya tadi ya. Dananya itu rembuk ya. Pembuatannya itu, pembangunannya itu dua kabupaten. Antara Bogor dengan Karawang. Masih baru tuh. Kelihatan sih masih ini ya. Iya. Hanya di ini aja kayaknya di chat ulang. Chat ulang. Nah, ini nih. Tuh ada patoknya juga. Ada. Iya, patok. Patok tanah negara. Patok tanah negara ini teman-teman. Disini. Dan ini kita injak, ini sudah kabupaten Bogor. Bogor. Ini kita menginjak tanah sudah kabupaten Bogor. Desa Cari Ojek. Ya, teman-teman. Kita sekarang perjalanan sudah melintasi tadi jembatan. Yang tadi kita turun ya. Sempat turun. Kita sempat review tadi jembatan di sana. Dan ini perjalanan kita sudah di Cariu. Di kabupaten Bogor. Kurang lebih perjalanan untuk sampai nanti tempat lokasi. Kurang lebihnya ya antara 15 sampai 30 menit lagi ya. Ya, teman-teman. Ini kita masih perjalanan penuju ke tempat tujuan kita nanti. Salah satu tempat. Ya, kebetulan tempat tersebut adalah tempat keluarga besar kita. Kita nanti akan bincang-bincang ngobrol lebih jauh lagi. Seperti apa sih Karawang akan dikupas tuntas ya. Ya, ini sudah mau mendekat ya untuk lokasi. Ini jalannya sudah bagus banget nih. Hot mic. Kenapa tidak dilanjutin ya tadi? Kenapa tidak sampai sana ya? Ini kurang lebih perjalanan sekitar antara 2 kilo ya. Kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilometer lagi. Akan sampai di lokasi. Sampai jembatan. Ya, Alhamdulillah kita dijemput. Plat-nya juga sudah plat app. Sudah plat Bogor ya. Jadi, Alhamdulillah kita dijemput dari pihak keluarga yang ada di Caryu di Bogor ya. Sebentar lagi kita turun kawan-kawan semua. Wih, rame. Serio. Bagus. Belkiri. Ke sini ya. Bukan lurus. Kalau lurus ke... Oh iya, benar. Ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat. Kalau lurus ke jalan raya itu. Cianjur. Sepertinya ini seperti pasar ya. Pasar. Ini pasar. Ini salah satu tempat yang menuju tempat lokasi kita. Ini kita melintasi pasar ini sepertinya. Leloncar ini. Ada pohon beringin, Jor. Asal ada pohon beringin ya. Iya, betul. Sektor Caryu. Ini polsek Caryu. Ini kita melintasi polsek Caryu. Kita masuk tolong-tolong. Weh. Susah rupiah itu mendingan turun sini ya enggak? Oh, ada yang turun. Berarti jalan. Oh, berarti yang nama ini udah menepak deh. Oh, di situ. Oh, itu orang cileng sih itu nunjuk-nunjuk. Bersaudara. Ini tuan rumah teh. Ini aja menurut ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mari ditunggil setengah. Terus sampai. Temuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan deh. Ngkos. Ngkos ya? Kok mirip-mirip sih semua? Iya saya. Iya mantu nama udah. Oh. Amin. Ini belum salam saya sama. Gede-geden beli si. Bisi dicoret. Lupa. Sese den. Maaf ya. Iya, iya. Ini putranya. Iya, ya. Adeknya. Cuyut. Iya, iya. Iya, iya. Jadi cucu. Bapak tunyahu nih Bapak. Bapak tunyahu nih Bapak. Aki ya? Aki. Aki. Ini aki. Aki, aki pasti. Bangak. Lepon ke Ines. Ines gak? Ines. Ikut siapa? Putra besi. Oh ya. Alhamdulillah. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, kemah ni. Eh, eh. Eh, eh. Eh. Eh, eh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Kecamatan Cariwa Kabupaten Bogor nah ini adalah di sebelah dari Peci Dini pemakaman keluarga ya yuk kita tengok ya kak mangga di sekitaran di sini di sini di sini Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.